Artis Nikita Mirzani menjemput putri sulungnya, Loli dari apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Selain didampingi pihak kepolisian, Nikita juga ditemani kuasa hukumnya, Fahmi Bahmit, sahabatnya, Oki Pratama serta asistennya, Mel Syahputra. Loli pun tampak menangis histeris dan berteriak minta tolong saat dibawa paksa ke dalam mobil. Rupanya kabar penjemputan Loli juga sudah diketahui oleh sang kekasih, Fadel Bajideh. Fadel kini berusaha melacak keberadaan Loli saat ini. Hal tersebut diketahui dari unggahan Instagram story Nikita. Tampak Nikita tengah memegang ponsel milik Loli yang sudah ramai notifikasi dari Fadel. Tak hanya mencoba menghubungi Loli, Fadel juga berusaha melacak lokasi sang kekasih. Oh lo coba tracking posisi. Siapin diri lahir dan batin lo keluarga kera. Ini HP sudah di tangan Nikita Mirzani, tulis Nikita, dikutip dari Instagram at Nikita Mirzani Mawar di underscore 172. Untuk diketahui, Nikita telah melaporkan Fadel ke polisi terkait tuduhan pencabulan dan pemaksaan aborsi terhadap Loli. Loli diduga pernah hamil dan dua kali menggugurkan kandungan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!